Lubang reksasa di Siberia Rusia ini dinamai sebagai mulut neraka oleh penduduk setempat. Keberadaannya sangat mengkhawatirkan karena semakin melebar dan telah menelan apapun yang ada di atasnya. Lubang reksasa ini sebenarnya adalah kawah Batagaika, penduduk desa setempat di Yakutia takut bahwa lubang itu akan terus melebar. Mereka juga khawatir jika peristiwa itu terkait dengan hal-hal gaib dan meminta otoritas terkait untuk mengawasinya dengan ketat. Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS pernah mempelajari meka selam di Siberia tersebut pada tahun 2017. Namun, hasilnya belum diketahui. Sebagian penduduk di Batagaika-Kutia meyakini bahwa lubang reksasa itu merupakan jalan menuju dunia bawah. Laporan media lokal mengatakan bahwa masa yang tertelan terus bertambah dan mempengaruhi lenskep. Penyebab terjadinya kawah ini adalah mencairnya tanah permafrost. Tanah di situs itu membeku secara permanen selama zaman es, kuartar 2,58 juta tahun yang lalu. Ketika kawasan hutan dibuka pada tahun 1960-an, matahari mencapai tanah dan mulai menghangatkannya. Es di tanah mulai mencair, dan ini menyebabkan tanah menjadi padat, merosot, dan surut. Lubang reksasa yang dinamai mulut neraka ini bisa saja akan muncul di berbagai belahan dunia. Karena dampak pemanasan global, bumi terus menjadi lebih panas. Ini dapat mengakibatkan lebih banyak lapisan es di permukaan mulai mencair. Kawah Batagaika telah diukur sejak tahun 1980-an, dan saat ini memiliki panjang sekitar 1 km dan kedalaman 86 meter. Laporan lain yang dikutip The Mirror, kawah raksasa ini berumur antara 120.000 hingga 200.000 tahun. Itu menjadikannya daerah cekungan tertua yang ditemukan di Eurasia. Gerakan amlas belum stabil dan tidak dapat dihentikan. Saat ini tumbuh sekitar 20 hingga 30 meter setiap tahun. Lebih mencemaskan lagi, penduduk setempat telah mengaku mendengar suara ledakan yang meresahkan datang dari lokasi tersebut. Orang-orang yakut yang mendiami daerah tersebut, memegang kepercayaan supranatural tentang dunia roh. Budaya mereka adalah budaya yang terhubung dengan baik dengan lingkungan. Mereka bergantung pada berburu, menjebak, dan memancing untuk penghidupan. Mereka dapat ditemukan tinggal di Rusia, tetapi ada juga populasi kecil di Kazakhstan, Ukraina, dan Latsia. Peneliti Julian Norton telah mempelajari kawah itu dan hanya menemukan batu. Tidak ada pintu gerbang atau lorong di bagian bawah. Terima kasih. Terima kasih.